Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sandi Kok Channel yang berisi tentang hiburan, tips, dan tutorial Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk semua teman-teman yang sudah mendukung channel Sandi Kok ini semakin berkembang Saya ucapkan terima kasih juga kepada Teman-teman yang baru bergabung dengan channel Sandi Kok Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rizkinya Amin, amin, ya robbal ngalamin Dalam kesempatan kali ini Saya akan Membagikan Fungsi-fungsi Tombol pada seri Kok PA600 Untuk teman-teman kita yang baru memegang seri Kok PA600 Nanti bisa juga Teman-teman dipraktekan di seri Kok PA300 dan PA700 Karena menu-menunya itu Sama Yang berbeda Untuk Tombol-tombol ini ya Penempatannya Langsung saja Ini banyak sekali Teman-teman kita yang baru memegang seri Kok Mengalami kesulitan Siapa tahu nanti di channel Sandi Kok ini Atau di tutorial saya ini Teman-teman Menemukan Solusi Untuk keyboard teman-teman ya Saya akan Memberikan Fungsi-fungsi pada tombol ini Nanti kalau teman-teman di rumah Mengalami kendala Atau settingan keyboard Teman-teman bisa cek satu persatu Cara-caranya ya Karena tombol-tombol ini Sangat penting Untuk kita ketahui Yang pertama Biasanya teman-teman itu Mencari Style Yang ada di user Itu satu persatu ya Seperti ini Ya kalau Nanti Untuk style kita Langsung ketemu Seandainya Style apa yang kita cari Itu sangat mudah Kita tekan Share Kita ketikkan disini ya Teman-teman ya Untuk Judul lagunya disini Posisinya di atas ini Style ya Kalau sound Teman-teman pilih sound Ya Kalau perform Pilih perform ya Seperti itu Untuk yang kedua Pasti pernah teman-teman itu Mengalami Bingung ya Untuk tampilan layar ini Saya contohkan Biasanya tidak seperti ini Karena belum dirubah Ini teman-teman klik yang di atas Nah di mode ini kita Hilangkan centangnya Biasanya seperti ini Untuk teman-teman Jadi bingung untuk memilih mixer dari menu Tapi kan Bisa Dari menu Tapi untuk mempermudah kita Modenya kita aktifkan Seperti ini Dan dia Untuk mixer Efek itu Tidak usah kita tekan menu ya Untuk yang ketiga Adalah Mematikan STS mode ini ya Itu biasanya akan menyala Kalau kita tekan record Oke Untuk mengedit Style kita Terus kita simpan Seperti ini Kita keluar Otomatis STS mode ini menyala ya teman-teman ya Bisa kita mematikannya Dengan klik Tiga kali Tapi kelamaan ya Nah saya contohkan Bila Sudah kita save Style kita Yang kita edit Seperti ini Kita keluar Ini teman-teman Pilih record saja Record kembali ya Setelah itu cancel Nah dia otomatis Langsung Mati Untuk lampunya Untuk yang keempat Ini Bila teman-teman memilih Code Seperti ini Dan nanti Ada suara String Atau Bass Itu Teman-teman Pilih disini ya STS 1 Nah Disini teman-teman Matikan Untuk Volume Seperti ini saja Langsung Jangan lupa Disimpan Seperti ini Kalau tidak disimpan Nanti akan kembali lagi Oke Untuk yang kelima Cara mengganti Warna layar Ini Ada juga ya Untuk teman-teman yang Baru memegang seri kok ini Tidak tahu Cara mengganti layar Jadi Pilih Global Setelah itu Tekan menu ya Biasanya Menu ini Kita pilih General Control Ya Setelah ini Interface Yang Nomor 2 Nah disini ya Disini Bisa kita ganti Untuk warna layarnya Sesuai dengan Selera Teman-teman ya Dan jangan lupa Langsung di Save ya Setelah Kita pilih Seperti ini Ini ada Save Kita save Seperti ini Biar tidak Berubah lagi Kita kembali Untuk yang ke-6 Kalau posisi Layar ini Kita pengen Redupkan ya Caranya Seperti ini Teman-teman Tahan Menu Setelah itu Ini ada Untuk Volume Teman-teman Putar Sambil ditahan Untuk menu nya Nah ini Nah ini untuk Kontras ya Untuk yang ke-7 Untuk kot yang Kita tekan Kot 3 2 Atau 1 Itu Pasti Untuk teman-teman Pemula itu Mengalami seperti ini Kalau kita Bermain 3 Hidup ya Untuk kot nya Tapi kalau kita bermain Satu Seperti ini Dia tidak jalan Nah supaya jalan Untuk Kot nya ini Itu Teman-teman Pilih global Ingat Ya Setelah itu menu Kita pilih mode Preferis Yang ini Nah disini Tertera Finger Satu note Ya Itu biasanya Biasanya ya Teman-teman ya Itu posisinya disini Jadi Otomatis Kalau kita bermain Kot Yang akan Tampil untuk Kot nya itu Kita Memegang Kot yang Kot nya Tiga ya Jari kita Tiga Seperti ini Tapi kalau Satu Tidak jalan Karena Settingannya disini Posisinya Tiga Teman-teman Rubah Haja Ke Satu note Nanti Akan Bisa Kot Satu Kot Dua Dan Kot Tiga Tidak Usah Disimpan Seperti ini Saja Sudah Otomatis Tersimpan Oke Selanjutnya Ini juga Teman-teman Kadang Mengalami Kendala Bagaimana Cara Membunyikan Bass Dan String Di Kot Sebelah Kiri Kita Untuk Rall Jadi Teman-teman Itu Pilih Kot Nya Itu Kot Plus Seperti ini Ini Kita Hidupkan Kalau Sudah Pasti Akan Berbunyi Untuk Bass Dan String Jangan Lupa Untuk Start Stop Ini Kita Matikan Kalau Kita Hidupkan Otomatis Disini Nanti Bunyi Teman-teman Jadi Ini Posisi Harus Mati Baru Bisa Kita Bermain Untuk Rall Ini Untuk Bass Dan String Disini Untuk Piano Selanjutnya Kita Bermain Style Seperti ini Contohnya Itu Fungsi Untuk Auto Fuel Ini Adalah Jembatan Untuk Kita Memainkan Variasi 1-4 Bisa Kita Tekan 1 Seperti Ini Ya Bisa Juga Posisi Ini Mati Ya Teman-teman Kita Bermainnya Memakai Double Seperti ini Auto Fuel Yang Mau kita Mainkan Variasi Berapa Seandainya 2 Seperti Ini Saja 3 Seperti Ini Saja Ya Itu Otomatis Akan Berpindah Variasi Tanpa Kita Memakai Atau Menyalakan Auto Fuel Ini Bisa Seperti Ini Kita Bermain Satu-satu Sini Bisa Itu Tergantung Selera Teman-teman Ya Selanjutnya Ini Masalah Suara Biasanya Untuk Di Drum Ini Untuk Kiciknya Itu ya Teman-teman Ya Itu Kecil Padahal Disini Sudah Kita Besarkan 120 Ke Atas Ya Dan Kita Juga Cek Di Elemen Steel Itu Sudah Full Itu Seandainya Ya Teman-teman Ya Seperti Ini Sudah Full Tapi Posisinya Untuk Suara Drumnya Itu Kecil Caranya Seperti Berikut Teman-teman Pilih Global Setelah Itu Menu Audio Master Yang Paling Ujung Nah Disini Ya Teman-teman Ini Silahkan Teman-teman Atur Bisa Dinaikkan Bisa Diturunkan Ini Ini Silahkan Didengarkan Sendiri Untuk Teman-teman Yang Cocok Yang Mana Seperti Itu Jangan Lupa Langsung Nanti Kita Simpan Kalau Tidak Kita Simpan Kita Matikan Keyboard Kita Akan Berubah Kembali Seperti Setelan Awal Sebelum Kita Menyetting Ya Oke Sudah Selanjutnya Menyimpan Verform Yang Ada Di Layar Seperti Ini Itu Teman-teman Langsung Pilih Untuk Verform Yang Mau Dipindahkan Seandainya Ini Itu Tekan Tahan Ya Tekan Tahan Seperti Ini Maaf Nah Nah Ini Untuk Mencari Lokasi Yang Kosong Exit Setelah Itu Oke Itu Cara Menyimpan Ya Teman-teman Ya Kalau Mau Langsung Disimpan Atau Ditimpan Untuk Suara Ininya Coyrnya Ini Ya Tekan Kembali Seperti Ini Langsung Kita Timpah Bisa Juga Ya Itu Cara Untuk Menyimpan Disini Juga Ya Untuk STS1 Sampai 4 Ini Kalau Kita Pengen Mencari Voice Yang Bagus Pilih Dulu Untuk Voice Kita Atur Di STS1 Sampai 4 Tahan Langsung Kita Oke Otomatis Terisi Di STS1 Untuk Suara Coyrnya Tadi Selanjutnya Cara Supaya Kita Balan Ya Bermain Musik Itu Usahakan Untuk Volume Itu Jangan Arah Jam 12 Seperti Ini Ya Teman Teman Ya Kita Kurangi Biar Tidak Over Ya Seperti Ini Dan Nanti Setelannya Kita Buka Global Kembali Disini Menu Menu Audio Audio Kita Pilih Limiter Disini Teman Teman Ini Nanti Bila Musik Teman Teman Itu Terutama Gendang Itu Over Kita Turunkan Disini Ya Tapi Jangan Terlalu Turun Nanti Suaranya Kecil Utamakan Plus 5 Bisa Ini Cara Mengisi Pad Nah Itu Mungkin Teman Teman Kita Yang Masih Baru Memegang Seri Kok Ini Belum Tahu Ya Itu Teman Teman Pilih Ya Pilih Shift Setelah Shift Itu Tekan Shift Seperti Ini Tahan Nah Sudah Tekan Shift Kita Tekan Pad Pad Terserah Tekannya Yang Mana 1 2 3 Dan 4 Disini Tertera Pad 1 Sampai 4 Kalau Ingin Mengeditnya Teman Teman Pilih Saja Ini Seperti Ini Pilih Ini Jangan Lupa Disimpan Kalau Tidak Disimpan Nanti Akan Berubah Ke Awal Sebelum Kita Menyetting Pad Caranya Tekan My Setting Tahan Oke Setelah Itu Yes Nah Disini Tidak Usah D Tekan Teman Teman Ini khusus Untuk Voice Write Single Setting Style Untuk penyimpanan Style Yang baru Kita edit Jadi Sudah Otomatis Akan Terisi Disini Walaupun Kita matikan Untuk Keyboard Kita Semoga Teman Teman Sampai Sini Paham Ya Selanjutnya Fungsi Start Stop Ini Adalah Untuk Kita Bermain Brick Disini Ya Paket Code Seperti Ini Seperti Itu Kalau Assembly Ini Untuk Membuat Suara Dua Atau Menggabungkan Suara Beda Ya Saya Contohkan Suling Kalau Kita Tekan Assembly Ini Mungkin Teman Teman Nanti Ini Apa Untuk Guna Assembly Ini Nah Kegunaannya Seperti Itu Ya Untuk Tap Tempo Ini Kalau Kita Bermain Musik Dan Ada Vokal Yang Bernyanyi Dan Vokal Itu Tidak Pas Sama Iringan Kita Kita Bisa Memakai Tap Tempo Ini Ya Teman Ya Kalau Yang In Out Ini Itu Musik Kita Lambat Laun Akan Mengecil Karena Ada Ya Untuk Lagu Lagu Itu Semakin Lama Semakin Kecil Untuk Endingnya Ya Pakai Ini Ya In Out Nah Kalau Ini Sudah Saya Jelaskan Tadi Brick Ini Adalah Isian Steel Kita Bila Isian Steel Kita Ada Sudah Disetting Di Brick Pasti Nyala Tapi Kalau Tidak Ada Tidak Nyala Selanjutnya Kita Bermain Dangdut Seandainya Ya Terus Nanti Untuk Ref Tengahnya Kita Pindah Ke Koplo Itu Jangan Lupa Untuk Gembok Ini Kita Nyalakan Biar Nanti Posisi Kita Mau Berpindah Ke Koplo Ini Temponya Tidak Akan Berubah Kalau Kita Nyalakan Untuk Kot Ini Untuk Gembok Ini Oke Selanjutnya Cara Menghapus Steel Keseluruhan Ini Saya Contohkan Kalau Teman-teman Kepengin Kalau Teman-teman Pengen Menghapus Steel Ini Di User 3 Tapi Semuanya Langsung Sekaligus Sekaligus Ini Kosong Itu Kalau Satu Persatu Terlalu Lama Terlalu Lama Seperti Ini Itu Caranya Teman-teman Tekan Shift Kita Pilih Ya Seperti Ini Nanti User 2 Ini Sampai Ke 5 Jadi Nanti Langsung Kita Delete Otomatis Langsung Terhapus Nah Selanjutnya Cara Copy Paste Setil Kita Ini Saya Contohkan Kita Pilih Setil Kita Yang Mau Kita Pindahkan Tekan Pocok Kanan Atas Kita Paste Di Posisi Atau Kolom Yang Masih Kosong Sudah Berpindah Ya Itu Teman-teman Ya Selanjutnya Biasanya Biasanya Kalau setelan Untuk Di layar Ini Seperti Ini Kita Pilih Mixer Tidak Tampil Ya Untuk Drum Perkusi Itu Teman-teman Tekan Track Select Yang Ini Ya Sudah Tampil Selanjutnya Sequencer 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 Adalah Kita Membuat Steel Dari Bahan Steel Kita Ini Ya Kita Pilih Sequencer Terus Kita Pilih Steel Kita Yang Mau Kita Mainkan Dan Nanti Kita Jadikan MIDI Seperti Itu Song Play Ini Adalah Kita Menghidupkan MIDI Kita Selanjutnya Ini Untuk Teman-teman Kita Yang Bermain Trampus Ya Itu Kalau Dari C Kita Turunkan Ya Dari C Kita Naikkan Bisa Itu Kendalanya Kalau Teman-teman Belum Tahu Kalau Nanti Sehabis Kita Bermain Trampus Kita Kembalikan Seperti Ini Akan Terlalu Lama Ya Teman-teman Jadi Mudah Sekali Kita Tekan Berbarengan Untuk Posisi Rendah Dan Seperti Ini Dia Otomatis Akan Normal Ya Untuk Trampus Kalau Untuk Marker Ini Setil Kita Itu Atau MIDI Kita Yang Kita Play Dari Sini Itu Nanti Bisa 3 Ref Bisa 4 Ref Untuk Interloop Tengah Seperti Itu Ya Ini Marker Ini Ya Teman-teman Ya Kalau Lirik Ini Adalah Text MIDI Kita Ada Lirik Waktu Itu Saya Pernah Upload Bagaimana Cara Membuat Lirik Di MIDI Kita Oke Selanjutnya Untuk Memutar MIDI Di sini Kita tekan Ya Di sini Di sini Kita tekan Ini Untuk Berhenti Ini Untuk Memajukan Dan Memundurkan Di sini Ya Ini Untuk MIDI Nanti Kita Play Dari Sini Oke Silahkan Berkomentar Bila Teman-teman Ada Kesulitan Dalam Pengoperasian Seri Kock PA600 Dan Seri Kock Lainnya Di Menu Menu Ini Insya Allah Nanti Saya Akan Membantu Kalau Ini Tutorial Saya Kurang Lengkap Dan Untuk Teman-teman Yang Baru Bergabung Dengan Channel Sandikok Silahkan Tekan Subscribe Like Hidupkan Tanda Loncengnya Bila Nanti Channel Sandikok Ini Mengupload Video Terbaru Teman-teman Akan Menerima Notifikasi Di HP Teman-teman Share Untuk Teman-teman Kita Yang Masih Pemula Biar Semakin Bertambah Wawasan Tentang Seri Kock PA600 Dan Seri Kock Di Atasnya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh